Sobat Bipos bertemu lagi dalam acara BITAK Bicara apa saja dengan topik waspada banjir di Banjarmasin masih dalam perbincangan ini sebelum kita open close dari Pak Whitney Tambrin ini ada juga ada pertanyaan dari masyarakat Pak atau mengenai mungkin tadi dia nggak ngeliat eh kanu tayangan awal dari si Ganteng katanya bagaimana serapan air di Banjarmasin apa upaya BPBD agar air bisa mengalir sesuai jalurnya dan tidak tergenang lagi Pak kita sudah sampaikan kita ini sekarang Pak membentuk tim terpadu tim terpadu di tahun 2003 kita bentuk dari seluruh elemen termasuk TNI Polri kawan-kawan itu kumpul semua kita berbagi tugas apa fungsi tugas kita sesuai dengan atau fungsi masing-masing contoh ini ini contoh misal dinas pendidikan yang kami sampaikan contoh sehingga kawan-kawan paham saat itu misal dalam hal kesiapsiagaan apa yang dilakukan oleh dinas pendidikan ya dinas pendidikan memberikan muatan lokal di sekolah-sekolah mengenai kebencanaan supaya paham sejak dini mereka bahwa kita ada banjir yang sering kayak apa mengatasinya bagaimana cara mencegahnya kemudian seandainya terjadi juga masa kedaruratan terjadi banjir apa yang harus dilakukan dinas pendidikan mungkin mendirikan sekolah darurat di tempat pengungsian misal sudah terjadi kepaska pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi apa yang dilakukan dengan dinas pendidikan melakukan pembangunan ruang kelas baru yang mungkin rusak karena banjir hal-hal seperti ini yang tidak arahkan kawan-kawan sehingga bila terjadi kebencanaan di tempat kita ya nojubillah minjalik mudahan jangan terjadi tapi kita harus siap jadi kawan-kawan sudah ada fungsi tugasnya nanti akan kami ajukan ke Pak Wali Kota untuk diperwalikan sehingga jadi resmi bahwa ini fungsi tugas kita sesuai dengan hasil rapat kemarin nah serapan air yang dimaksud yang ditanya kawan tadi ini secara teknis kami udah sampaikan ke kawan-kawan seperti yang kita sampaikan empat hal tadi yang awal kalau ini kita lakukan keempat-empatnya ini bukan tidak mungkin kita akan terbebas dari banjir sekalipun itu banjirop boleh naik cepat pasang atau hujan lebat tapi turunnya juga cepat nah seperti serapan air ya tentu berkaitan dengan keberadaan sungai-sungai kita drenase kita makanya perlu revitalisasi dan normalisasi sungai drenase agar tidak tersumbat kita pastikanlah saluran-saluran drenase ke sungai kecil sungai besar tidak tersumbat baik oleh sideman lumpur-lumpurnya maupun oleh sampah-sampah khususnya sampah plastik ini tugas kita semua yang tidak bisa pemerintah sendiri tapi perlu kerjasama kita semua ya itu kira-kira berikut pak yang mungkin karena waktunya kita beratas tentang closing statement sekaligus imbauan ke masyarakatnya closing statement kita sekaligus imbauan kami dari BPBD kepada kita masyarakat semua ya yang ada di Banjarmasin bahwa pemerintah tidak bisa sendiri mengatasi kebencanaan ini khususnya banjir kalau dulu kita kenal dengan konsep triple helix sekarang dikembangkan konsepnya jadi pentahelix bahwa pemerintah juga kemandirian masyarakat dibantu oleh dunia usaha dengan segala kelebihan yang ada di dunia usaha ada dana CSR dana community development yang bisa kita membantu di sekitar tempat usaha kita kemudian juga kita perlu kajian-kajian yang tepat sehingga penanganan ini akurat contoh yang kami lakukan yang sudah kita lakukan di tahun 2022 kita melakukan kajian risiko bencana kerjasama dengan perguruan tinggi kita sudah punya kajian risiko bencana ini kita tidak lanjuti lagi dengan kajian rencana penanggulangan bencana di 2023 tadi nanti di 2024 ini kita lanjutkan lagi dengan rencornya pak rencana kontingensi akan masuk nanti ke per item bencana bencana banjir bagaimana penanganannya bagaimana perlakuannya kemudian apa yang harus dilakukan kalau terjadi kekeringan apa yang harus dilakukan dan kalau terjadi ya cuaca ekstrim angin puting beliung ini yang harus kita laksanakan jadi semua ini dengan konsep pentahelix kita perlu bekerja sama semuanya sesuai dengan fungsi tugas kita masing-masing kami yakin bencana yang ada di kota banjarmas ini bisa mengurang risikonya pasti akan jauh berkurang kalau kita siap sejak dari awal fokus kita ke depan tidak hanya dalam penanganan saja tetapi penanganan tetap kita tingkatkan kualitasnya cuma kita lebih fokus nanti ke siap siagaan dan pencegahan karena kalau kita berhasil mencegah terjadinya bencana di tempat kita bukan tidak mungkin risiko dampaknya kerugiannya jauh sangat berkurang daripada nanti terjadi kita tangani ya kira-kira itu himbawan kami khusus banjir himbawan kami karena ini masih berpotensi karena di dua ribu dua empat Januari ini yang tinggi tingginya curah hujan ya kita siap lah kita siap berkas-berkas penting barang-barang berharga itu sudah dijadikan satu kemudian juga alat-alat kelistrikan mohon ditinggikan jangan di dasar lantai bahaya-bahaya nah itu himbawan kami kepada kita semua mudahan dan kita bisa melaksanakannya dan terhindar dari bahaya bencana di tempat kita terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sobat BIPOS itulah perbincangan kita hari ini dalam BITOK bicara apa saja bersama Pak Furni Tambin para pelaksana BPBD Kota Banjarmasin kita harap perbincangan itu memberikan satu manfaat bagi masyarakat dan sampai ketemu lagi dalam topik lainnya di acara BITOK bicara apa saja Banjarmasin POS selamat sore Pak Misha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati